Intro Ingin hidup ini bebas gitu kan ke orang lain aja saya maafkan apalagi anak sendiri ya Terus saya selama waktu Ramadan itu saya pergi santren terus saya introspeksi diri sendiri Sebenarnya tujuan hidup ini apa ya kan dan terus saya melahirkan anak ini untuk apa Intro Sesali persoalan di masa lalu dengan anak dan menantu sendiri Ibu Aldila Cerita yang biasa disapa Mariam Abdul Rahman menemukan ketenangan selama mengambil jalan perdamaian Dan tidak ada lagi yang lebih indah selain kebersamaan keluarga tanpa bara konflik tersisa Setidaknya ini yang tergambar ketika Aldila Cerita dan Indra Bekti memboyong anak-anak mereka untuk menunaikan ibadah umroh bersama Semula ibadah umroh ini bahkan rencananya mengajak serta ibu Aldila Tapi karena ada satu dan lain halnya hanya keluarga kecil Indra Bekti saja yang berangkat ke tanah suci Di bandara kebaikan Indra Bekti dan istri terpancar begitu nyata Juga kedua anak mereka yang kali pertama bisa ikut menjalankan ibadah umroh Alhamdulillah kita diberikan sama Allah kesempatan untuk umroh Alhamdulillah ya nak ya ya bun ya Nah kali ini waktu itu kita sempat umroh aku sama bunda aja sama teman kita satu lagi dan sekarang sama anak-anak kita Pertama kali umroh Sebelumnya masih kalau ke luar negeri ya udah berkah ya Karena tahun lalu kita ke Sydney ya Sekarang kita umroh ya nak ya Dan mereka excited banget Mereka memang impiannya adalah sebenarnya maunya umroh ya Ya kita mau menuju ke rumah Allah SWT Jadi kita kan ya gak tau perjalanan beda sama kita kalau ke luar negeri kan ya udahlah gitu kan Dengan sifat masing-masing ini udah wanti-wanti jangan bikin ibunya emosi ya Jangan ada yang lambet atau pokoknya harus udah dikasih tau berapa kali terus doa-doanya kita juga Membawa serta anak-anak tercinta maka sudah pasti persiapan Alhamdulillah sebagai ibu yang berlipat ganda Jauh-jauh hari sebelum berangkat Alhamdulillah sudah mewanti-wanti kedua putrinya untuk tidak bertingkah selama ibadah umroh Benar-benar ingin fokus beribadah, Alhamdulillah tak ingin hal-hal kecil seperti barang ketinggalan Obat-obatan atau naik turun mood anak-anak lantaran tak ada cemilan menjadi pengusik konsentrasi mereka Maka jadilah Alhamdulillah membawa banyak kopar termasuk satu kopar khusus Terisi aneh kecemilan untuk anak-anak mereka Sebenarnya cuma dua kopar, satu koparnya ya maksudnya perintilan aja sih Kayak ini sebenarnya ada snack-snack juga yang nenek Snack apa disini kita terus ada apa lagi ya Baju-baju Terus kan kalau kopar kecil ini memang dari travelnya harus pake ya Jadinya kita pake dari travelnya seduanya itu emang prepare Baju kita berempat, baju apa namanya Apapun sih sebenarnya gak terlalu ini Makanya kita cemilan yang Kita kan sebenarnya orang suka, malah lebih suka snack kan dibandingin berat Jadi makanya kayak ini takut anak-anak gak ada snack nih Apa gimana kita memang bawain aja lah beberapa gitu Membuat doa khusus ke Mekah, menggantukan harap agar keluarga mereka tetap utuh hingga maut memisahkan Aldila dan Indra Bekti juga punya niat mulia membawa serta sang ibunya tercinta ikut bersama mereka Meski urung terlaksana, tapi Aldila menyebut ibunya akan menyusul di bulan November mendatang Ajakan Aldila ini sontek saja menyebut bahagia di wajah Mariam Yang hubungan dengan sang putri dan menantu sempat membeku Alhamdulillah insya Allah nanti mama berikutnya di bulan November insya Allah gitu Ya sakin kan namanya ini ya ibadah kan katanya ujiannya beda-beda ya lebih biasa ujiannya anak keluarga saya aja Dibandingkan ada apa-apa lagi sama orang tua katanya Jadi yaudah lah lebih baik keluarga kita aja kita jalankan yang belum pernah anak-anak Ini kita lihat nanti kayak gimana disana gitu Memang rencana dari awal memang berrami-rami kita gitu gindilah ngasih saya gitu kan Tapi kondisi lagi ada ribet disini begitu Terhalang kondisi sehingga tidak bisa menerahkan ibadah umroh bersama Mariam Jawa ungkap sejogut penyesalan pernah terbelenggus teru dengan anak dan menantunya sendiri Beban berat di puncak seketika terangkat setelah mereka mengenyapingkan ego dan menempuh jalan perdamaian Ketimbang terus berlarut-larut dalam kecamuk konflik Ibunda Adila memilih introspeksi diri yang pada akhirnya membawa perdamaian dan ketenangan untuk keluarga mereka Adila kasih mesej ke Dila dan Bekti Dan pada masa itu saya sangat seperti itu Seperti beban yang saya pikir setahun Dan kemudian berhati-hati Satu persatu sinar bahagia menelangi keluarga Indra Bekti dan Adila Segala persoalan yang sempat ada benar-benar telah sirna Sekarang bersama keberangkatan mereka ke Tanah Suci guna menerahkan ibadah umroh Indra Bekti dan istri mulai merancang masa depan Salah satunya mengucap kesiapan mereka untuk pindah ke Australia sana Amin Iya, itu adalah salah satu impian kita juga Karena pengennya sih sekolah Anak-anak nanti pulih aja sana gitu ya Anak-anak memang yang udah punya impian Mereka pengennya artnya di Australia Kenapa bilang di Australia memang paling dekat Aku masih ada orang tua Nggak jauh dari Kalau Naujubil ada apa-apa Aku nggak jauh lah gitu intinya Terus kita ada keluarga juga di sana Jadi walaupun kita nanti nggak bisa anak-anak nyata Udah besar dan kita percaya Mungkin dia bisa tinggal bersama Ya kan kemarin kita sempat yang jalan-jalan itu ke Australia ke sini itu Lihat lingkungannya kok Apa namanya ya Adem dan terletak kemana-mana tuh gampang gitu ya Udah terintegrated gitu ya Dari transportasi umumnya Semuanya tuh untuk anak-anak jalan kaki ke depan doang aja Udah ada stasiun kereta Dariudo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati